Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi di Rifinaldo Channel guys Bagaimana kabarnya teman-teman hari ini Ya meskipun ini lagi musim hujan ya teman-teman Tapi tetap ya jaga kesehatan guys Karena kenapa sebanyak apapun uang kita Tapi kalau kita sakit yang jelas kita gak mungkin bisa ngerasain kebahagiaan ya teman-teman Karena yang utama itu tetap kesehatan ya teman-teman Jadi ini kebetulan hujan teman-teman di rumah Nah seperti di thumbnail ya Ini suasana saat hujan di kedai kopi aku Ini baru pertama kali ini Aku buat video pas lagi hujan guys ya Jadi biar teman-teman itu juga tau bagaimana suasana ya Di warung kopi aku saat hujan kayak gini guys ya Buat teman-teman yang baru bergabung atau baru nonton video aku Jangan lupa ya subscribe karena di video ini Di channel ini Aku akan terus berbagi sharing pengalaman seputar dunia bisnis guys ya Terutama buat kalian yang hidup di area desa Jadi itu ya buat kalian yang baru bergabung guys Oke ya untuk kali ini Aku mumpung lagi ada disini ya Ini padahal masih jam Jam 4 ini ya teman-teman Terus setengah 4 masih sore banget guys Tapi karena ini hujan itu Lihat di belakang teman-teman Nah itu Hujan jadi kelihatannya malam guys ya Ini sore-sore enaknya kita ngopi teman-teman Seperti di video-video sebelumnya ya Yang aku jual disini memang kopi sasetan teman-teman Yang gak ada yang mahal Dari menu kopi disini guys Karena sesuai dengan tema aku ya Aku sudah bahas di video sebelumnya juga Warung kopi atau kedai kopi itu ya pasti menunya itu standar semua guys ya Jadi kali ini mumpung pas hujan memang enaknya itu ngopi teman-teman ya Kesempatan video ini aku gak mau bahas berbagai pengalaman dulu Kali ini aku mau ajak teman-teman itu ngopi santai dulu guys ya Ngopi santai Ini ya favorit aku guys ya Kira-kira kalau teman-teman itu apa Ini Aku sekaligus ngasih contoh ya Kalau aku jualan disini Terus cara masaknya juga ya teman-teman Ini juga lumayan Kalau dijual Disini lumayan laris juga Karena selain pelanggan disini juga Sekitar rumah ini juga sering beli Langsung ginianya guys Ini aku saranin buat teman-teman yang jualan Warung kopi atau kedai kopi Wajib ya Ada menu ini Ini pemiratnya lumayan banyak guys ya Oke kita masak dulu ya Kita hidupin apinya Jadi ini aku pake anu ya teman-teman Pake ceret apa teko ini kita namanya ya Nah Ya tapi yang sudah gak dipake Jadi itu Kelihatannya itu ekseptif guys ya Juga gak butuh modal banyak Itu alat untuk Apa itu Masak air ya Masak air Sambil lalu Aku Nunggu didih Nunggu mendidih Aku siapkan gelasnya ya teman-teman Jadi untuk gelas kopi Gak usah terlalu besar ya teman-teman Karena di belakang sini juga ada Ini gelas Aku menggunakan gelas yang ukuran ini ya Ukuran apa ini Yang kecil pokoknya guys Terus yang ini Ini biasanya Untuk es ya Karena ini banyak juga Kadang kuku bimah susu juga bisa Sedenis itulah teman-teman Extra Josh Joshua itu Ini pake gelas seginian ya Tapi kalo kopi teman-teman Aku saranin pake gelas yang paling kecil Biar juga Apa itu Nah ini Kadang ini ya Kalo kopi hitam Aku juga pake yang ini Tapi aku menggunakan Yang ini ya teman-teman Ini kebetulan masih dicuci Jadi tiga satu yang ini Kalo ini kadang aku gunain Yang kopi 500 juga bisa Yang 500an tuh ya Ada disini guys Tapi jualnya tuh Yang gak 500 juga ya Nah ini ya Kopi kapal api ini teman-teman Ini 500an kalo ini Sangat murah meriah guys Oke Hampir lalu kita nunggu mendidih Kita siapin dulu ya Teman-teman Tuh syahdu pokoknya Hujan-hujan Kita ngopi guys Oke Kita langsung Gunting saja ya teman-teman Gak usah repot-repot Kayak di kafe-kafe Kalo kafe tuh kita Mesti Harus ada alat-alat yang lain ya Barista-barista gitu Apa sih Harus juga gak paham guys Jadi Ini meskipun kalian Gak paham kopi Tapi ingin punya Usaha kayak ginian Ya Sangat Praktis Teman-teman ya Nah Ini lumayan banyak ini ya Teman-teman Segini Kita buang di tempat Samba dulu Sekarang kita lihat guys Ini sudah mendidih kayaknya tuh Sampai keluar-keluar Tadi kebanyakan Kita matikan dulu ya Sip Langsung kita tuang guys ya Ini kita taruh dulu ini Biar gak Gak berantakan Habis taruh Sekarang kita tinggal tuang Saja ya Teman-teman Bismillahirrahmanirrahim Wah syah Dunia guys Jadi aku sangat suka Ya Kopi ABC Susu ini teman-teman Kira-kira Kalo teman-teman Apa ya Sukanya Komen di bawah guys Nah jangan lupa Kalo sudah Kita aduk Mantap Ini teman-teman Dijual 2000 Saja sudah Anu ya Sudah untung Sudah untung Karena Aku jual Sasetanya gini saja Itu teman-teman ya Jual Sasetanya saja Disini 2500 Sudah Dapat 2 Jadi ini Dijual 2001 Sudah untung Paling murah Masa kopi 2000 Masih mikir-mikirkan Enggak ya Sudah cukup Kalo sudah cukup Tinggal Kita Bawa Kita Bawa Ke Meja Pelanggan Teman-teman Itu masih ada Catur Di malam Yang ngopi Main catur Sini guys Cansah Duh sekali Teman-teman Kita Pinggirkan dulu Permainan Caturnya Fokus Ke Kopianya Saja Guys Jadi Ini ya teman-teman Suasana saat Hujan Kalo di Sekeliling Ini Semua basah Tapi disini Guys ya Karena diatasnya Tuh Enggak terlalu Anu ya Enggak terlalu Enggak terlalu Kesana Jadi kalo ada angin Ini Kita basah Teman-teman Juga ini Percintatan airnya Di depan ini Minnya Itu ya Jadi Mesti ke atas Jadi ya kotor Guys ya Kotor Tapi karena Enggak apa-apa Karena memang itu Enggak dibuat Tempat duduk Tempat duduknya Disini Jadi gak masalah Tapi kalo disini Itu aman Teman-teman ya Aman Sudah ada Lab Untuk yang mau Masuk Jadi gak kotor Kakinya Sekarang tinggal Saatnya Kita Nikmati kopi Dulu guys Tuh Sadu sekali Ini cuma Aku gak Buat Masakan Menunya Karena Apa itu Lagi kenyang Sekali teman-teman Tadi habis makan Jadi terlalu kenyang Sekarang kita Nikmati kopi Saja dulu guys Jangan lupa Kopi Biar gak Sepaneng guys Besadu teman-teman Jadi cukup itu dulu ya Teman-teman Video gue kali ini Jangan lupa Buat kalian yang baru bergabung Klik tombol subscribe Karena di channel ini Aku akan terus Berbagi pengalaman Tips Seputar dunia bisnis Yang ada di desa Juga dibagi Dengan vlog-vlog Seperti ini Semoga menghibur ya Teman-teman Untuk mengisi Waktu kosong kalian Di rumah Sampai jumpa Bye-bye